Intro Assalamualaikum guys Apa kabar nih Sahabat dapur dosunku Kali ini Aku mau buat Jemilan super dupernya Pisang goreng madu Kita siapkan dulu ya Bahannya Aku menggunakan Pisang uli 8 buah Terigu Protein rendah 150 gram Tepung beras 85 gram Tepung mazena 50 gram Panili Setengah sendok teh Soda kue Atau baking powder Setengah sendok teh Air sebanyak 250 ml Madu Satu sendok Makan Margarin Satu sendok makan Garam Setengah sendok teh Santan 2 sendok makan Cara membuatnya Kita potong dulu Kecil-kecil Pisangnya Seperti ini Seperti ini Ya guys Setelah dipotong Sisihkan ya guys Lalu Kita siapkan Tempat Atau wadah Untuk membuat adonan Masukkan tepung terigu Tepung beras Tepung beras Tepung maizena Garam Panili bubuk Baking powder Masukkan air Sedikit demi sedikit Diaduk Agar tidak terjadi Penggumpalan Selamat menikmati jika sudah seperti ini adonannya masukkan madu margarin santan kemudian kita aduk kembali lalu kita masukkan pisangnya diaduk hingga merata seperti ini adonannya lalu siap untuk kita goreng disini aku menggunakan cetakan martabak mini untuk membentuk pisang madunya panaskan minyak di dalam cetakan martabak mini lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam lubangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dibawahnya sudah mengering baru kamu balik selamat menikmati setelah semuanya dibalik seperti ini wajan yang satunya jika penyaknya sudah panas dimasukkan pisang yang sudah kita cetak tadi ke dalam wajan yang sudah kita siapkan selamat menikmati 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 warna kecoklatan bolak-balik ya guys selamat menikmati selamat menikmati Nah begini guys Penampakannya Crispy dan juicy Enak sekali guys Selamat mencoba Dan semoga video ini bermanfaat ya guys Disajikan dengan teh panas Atau dengan kopi Selamat mencoba Lalu Di subscribe ya guys Kalau kamu suka dengan videonya Di like, komen, dan share Jangan lupa Tombol loncengnya Dadah guys Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan share